Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Tribunus. Gimana pun Anda berada. Kali ini kami sedang berada di Jalan Lingkar, Obatan Banyu Asin, dan sedang berada di pembangunan kawasan Bung Karno Spot Center. Dan bisa dilihat saat ini sedang dilakukan pembangunan dari Tugu Bung Karno. Namun yang jadi sorotan saat ini ialah tidak sesuainya dari pengerjaan pembangunan dari Tugu Bung Karno ini. Dan bila diperhatikan dari sisi wajah terlihat lebih tembem. Dan badan dari Bung Karno juga terlihat lebih besar ketimbang kepalanya. Dari kefirmasi yang kami lakukan bahwa pihak dari PU TR Kabupaten Banyu Asin sudah meminta agar pekerja melakukan perbaikan. Dan sejauh ini informasi yang kami peroleh bahwa Tugu Bung Karno ini menggunakan anggaran sekitar 500 juta rupiah. Dan nantinya di sini akan dilaksanakan juga pembangunan Bung Karno Spot Center yang bisa digunakan masyarakat untuk berolahraga dan aktivitas serta rekreasi. Namun dalam pengerjaan yang dilakukan ini terlihat sekali terkesan sedikit asal-asalan dari pekerja karena memang terlihat tidak ada kemiripan setelah kami bandingkan dengan Tugu-Tugu yang sudah dibangun sebelumnya yang ada di Pulau Jawa. Bisa dilihat ini Tugu yang dibangun ini tangan Bung Karno menunjuk ke atas dan tangan kiri memegang tongkat komando. Tapi dari yang dilihat saat ini jika wajah Bung Karno ini lebih tembem pada umumnya atau pada patung-patung pada umumnya yang sudah ada dan ini kami belum bisa mendapat konfirmasi apakah memang dari kontraktor ini menunjuk ahli seniman untuk membuat Tugu Bung Karno ini atau memang asal tunjuk sehingga jadinya seperti yang tidak diharapkan. Dan ini menjadi salah satu protes juga dari masyarakat bahwa wajah proklamator Indonesia tidak sesuai dengan yang diharapkan karena beliau merupakan salah satu pendiri bangsa Indonesia yang harusnya memang dibuat semirip mungkin untuk dijadikan sebagai panutan bangsa, sebagai palawan bangsa tetapi pada kenyataannya sama sekali tidak mirip dan wajah dari Bung Karno ini terkesan lebih tembem dan badannya juga lebih besar ketimbang kepala yang dibuat. Oke, baik sementara demikian laporan kami dari kawasan Jalan Lingkar Kabupaten Banyu Asin depannya di kawasan Bung Karno Spot Center terima kasih telah menonton